Selanjutnya ada warga memuju tengah Sulawesi Barat, ini digegerkan dengan penemuan jasad wanita yang bersimbah darah bersama sepeda motornya. Ya, warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengevakuasi korban ke puskesmas terdekat. Korban diketahui bernama Jumeti, 36 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan. Dari jasad korban ditemukan sejumlah luka akibat benda tajam di sekujur tubuhnya. Setres Pemapores Mabuju Tengah yang menerima laporan pun telah melakukan penyelidikan. Hingga kini 8 orang saksi telah diperiksa guna mencari identitas dan motif pelaku pembunuhan. Awalnya diduga oleh yang menemukan masyarakat, awalnya diduga adalah korban laka, korban laka lantas. Namun pada saat setelah dibawa ke puskesmas, begitu diperiksa kondisi korban, ternyata ditemukan bukan luka-luka akibat laka, namun karena tusukan benda tajam. Ya, saat ini kami sedang mendalami oleh saksi-saksi, baik itu yang menemukan ataupun saksi-saksi yang berada di sekitar lokasi, ataupun juga saksi-saksi yang di sekitar rumah korban, guna untuk mendalami penyebab daripada serangan terhadap ibu ini. Genderaan yang digunakan korban saat ini diamankan di Malpores, memuju tengah, guna pemeriksaan lebih lanjut. Sementara korban pesem dengan mengotopsi, kemudian dibawah menuju kampung raman di Sulawesi Selatan untuk dilakukan pemakaman oleh pihak keluarga. Dari memuju tengah Sulawesi Barat, Wahid Ainus Malpokar.